Halo, selamat datang kembali bersama saya dan E30 Dan kami adalah Earth Oke guys, jadi ini E30 akhirnya udah habis Yang harus dicopotin udah kecopot kecuali kaca ya Kaca nanti kita copot terakhir Karena lagi nunggu ini keputusan karet depan udah dapet atau belum Kalau nggak dapet, kayaknya kita copotnya harus hati-hati banget Kalau misalnya udah dapet, kita lebih pede aja sih Tapi emang ini nggak dicopot dulu karena kita lagi fokus di bawah juga Jadi mendingan kita kerjain ke mobil lain dulu nih kaca-kacanya Karena ini kaca BML semua asli Jadi kita bener-bener bakal hati-hati banget nanti bukanya Jadi terakhir banget Kita bakal copot bisa terakhir-terakhir kita copotnya Karena ya kaca BMW asli buat E30 yang semulus kayak gini tuh susah banget guys Jadi kita bener-bener jaga sehati-hatinya Sampai nih kacanya Mobilnya emang udah harus copot kaca nanti baru kita copot kacanya Jadi kalau sekarang masih bisa ngerjain tengah ke bawah dulu Dan karena karate banyak banget nanti gue tunjukin satu-satu Jadi kita fokus ke pengerjaan bodi bawah dulu Yang bagian paling banyak karate Dan ini mobilnya udah di kart roli namanya Ini update kita terakhir buat pengerjaan restorasi Jadi kolong-kolong nanti kecetnya lebih enak semua Dan pas lagi di oven itu Overspray lebih dikit lagi karena semua bakal kita copot Dan restorasi yang baik itu pada saat pengecatan semakin dikit Hal yang ditutup alias di masking itu lebih bagus ya Jadi yang bisa dicopot mendingan dicopot Jadi pas kecet semua tuh gak bakal ada yang Aduh gak kecet nih gitu-gitu karena semua dicopot Jadi ini mobil salah satu yang bakal full restorasi Yang semua dikerjain dan Kalau kayak contoh gini Mesin gak dicopot nih Ini gak ketauan nih guys Bolong-bolong ini nih Ini beberapa udah platnya diganti baru Sebelumnya Cuman ini karat-karat yang ini Itu padahal penting ya Karena sejain sir ya itu Nah itu kita bakal ganti platnya baru semua Dan ini bolong semuanya Nah ini enaknya lagi mesin bakal diganti Jadi nanti bakal sama kayak si Estilo ini Dan ini Estilo juga udah dikrok ya Update dikit nanti gue update lagi juga Terus ini udah kita ganti juga platnya Ini tadinya karat abis total Kita ganti terus kita langsung poxy Biar gak karatan Besi lamanya yang menalas Terus ini deck bawah Sekotak ini udah baru Kita ganti Nah itu sampah yang belum diganti Nanti kita tegak ini di kanan Ini udah dikrok juga Kita krok pake paint remover sama dibantu sama panas juga Karena pake heat gun Kenapa? Karena banyak dempulnya guys Jadi di mobil dempulnya sudah cukup tebel Tapi ya belum parah banget lah Jadi belum separah ini Ini sih Banyak pair Jadi Ya gak begitulah Terus Ini karatnya masih di permukaan doang Jadi kemungkinan kita coba kerok dulu Kalau emang udah tipis nanti platnya ganti juga Terus Di bagian sini Ini masih ada door trim Belum dicopot Lagi proses juga ya Jadi ini kita Lagi tiktokan Orang bongkarnya karena Mobilnya lagi banyak banget Project nih kita guys Kebanjiran project Terus ini yang gue bilang tadi Bisa dilihat ya Ini sih Yang karatnya tuh kita potong dulu Segini nih Nanti Ini kita Kenapa dibikinnya gak langsung Full kita potong Jadi si mobil ini biar Sisa-sisa gak gerak guys Jadi Bodi-bodinya Dan Bentuknya tuh Biar gak patah Pinggang ya Namanya ya Jadi Kita ya Sebisa mungkin Platnya diganti satu persatu Yang pasti ini Begini dulu Yang bagian tulang Kita diemin dulu Nanti udah Ke reinforce lagi Sasisnya Baru kita Potong tengah ini Buat diganti lagi guys Jadi ini sekarang bisa dilihat Ini udah Keliatan sih Sampai kolongnya Dan ini nih Bagian yang karat sana Ini kita nanti Mau potong lagi Dan ini pelan-pelan Yang potongnya Kita lihat Kalau mobil udah mulai Rada gerak Kita stop Nanti kita jack lagi Tahan Ini kan di bawah Sebenernya udah Hitungannya di jack ya Di bawah ya Ini megang Bodinya Megang seasis Tapi Ini tetap nih Kita utamain Pokoknya karena BMW ini Hitungannya udah Dipikirin sama 10 profesor Eropa Sampai botak Jadi kita gak mau Sotoy deh Jadi kita Pelan-pelan Yang penting Keganti semua Platnya baru Dan ini nih Udah kepotong semua Ini karatnya Bekas Udah menyeramkan Guys Oke itu udah ganti Ini udah kekerok Dan ini Kalau BMW tua nih Ada Menu kayak gini Ini bukan karat Ini cat dasarnya BMW itu Emang ada rada merah Gini Fun pack Jadi kayak gini Jadi itu bukan karat Terus Ini bolongnya yang tadi Ini tempat aki Emang udah pasti bolong Kalau belum dikesterasi Udah pasti bolong Jadi ini Udah kacau banget Nanti kita ganti semua baru Dan aki bakal pindah belakang juga Jadi ini nanti kita rapihin Karena ini gak bakal ketutup Ini kita expose Abis-abisan Jadi ya harus Serapin apinya Terus Ini booster rem Juga belum dicopot Nanti kita mau copot juga Jadi ini prosesnya Biar tetap dikerjain Walaupun orang Perakitannya lagi Harus ke mobil yang dikejar dulu Contohnya kayak BMW Coupe ya Si E36 Coupe Lagi kita fokusin disana Jadi ini Yang bisa dikerjain dulu Sambil nunggu Yang bisa dikerjain Kayak kemarin Yang harus urgent banget Di last Kita langsung copotin dulu Sisanya kayak di atap nih Aman Jadi kita kayak kaca Makanya gak dicopot dulu guys Dan itu Booster rem ternyata harus dicopot Karena ada karat Nanti kita copot Kalau dicopot Nanti contohnya gini nih guys Nah ini Kita udah siapin juga Platnya buat ganti Ini kan dudukan aki ya Di situ Nah ini platnya baru ya Jadi kita gak pake plat bekas Nah biasanya kalo Maunya menghemat Pake plat bekas Diketokin Terus gitu yang penting gak bolong Ditutup sama Dempul juga kan Nah kalo kita gak mau Kenapa ya Udah restore gitu Diganti baru Kenapa platnya pake bekas Walaupun memang gak ketahuan Kalo kita sih gak mainan bahan guys Jadi tenang aja Kalo kalian kerjain di kita Bahannya pasti bagus banget Dan ini plat baru ya Bisa di cek Platnya baru Ini Jadi kita gak bohongin Bahan buat kalian guys Oke Nah ini contohnya Kalo booster rem dilepas Nah jadi kita Ngerjain begini nih nanti Jadi ini booster rem kita lepas Kenapa Itu kalo kalian liat ya Ini kan tadi mobilnya putih ya Terus ini di cek hitam Sama yang sebelumnya Nah itu tuh bagiannya gak kecet Jadi ya Nah itu Kalaupun di masking Pasti ada satu Ada satu sisi Yang keliatan banget Kalo itu gak kena cek guys Jadi kenapa kita Booster rem Mesin itu dicopot Itu penting banget buat restorasi Karena Ya itu tadi Dalemnya itu Kalo sama pabrik Di cek Kita gak mau kalah sama pabrik Jadi kita ikutin deh Terus ini juga kayak kotak sekling Ini nanti kita lepas juga Kayak ini ya Siloh Ini udah bersih Jadi sebenernya ini mesin Udah total disini Di kaki kaki Sebenernya total disini ya Dicopot semua Jadi kaki kaki pun Dalem-dalam kita cek semua Kaki kakinya Jadi baru semua Yang perlu diganti Sekali diganti Jadi keluar dari kita nih Mobil dipaket udah enak Kecuali ini ya Dua ini Gak bisa langsung dipaket Karena harus ke bengkel mesin lagi nanti Buat Pasangin mesin baru Yang ini mesinnya udah dateng Yang pasti itu mesin gede banget Dan Ya salah satu Gila lah menurut gue Ini mesinnya masuk kesini Jadi Tungguin aja itu Fix gokil Terus ini juga Udah ketemu Mesinnya Nanti kita bakal ini Kita mau bahas Restoran lain-lain juga Ini Aterna juga udah ke Krok-krok juga guys Great Corolla juga udah di Krok Abis Jadi intinya sih Semuanya tuh dikerjain bareng Rembukan Jadi kita ganti-gantian Dikerjain semua Karena masuknya bareng Jadi selesai juga harus bareng Jadi kita gak mau Sampai ada masalah juga Dan nanti Next-nya ini Pintu juga bakal kita lepas Supaya Pengetas proses pengecatan tuh Bener-bener Body shell dulu yang dicat Terus pintunya full Semua dicat Jadi Pokoknya bakal gokil guys Karena ini ganti warna semuanya Sadis Oke Jadi mungkin Today Topik begini dulu Yang pasti gue nunjuk-nunjukin dulu Ini karat-karatnya Dan besinya yang kita ganti Jadi kita mau contohin ke kalian Kita gak pake barang bekas Sama sekali kita pake barang baru semua Karena gue pernah liat tuh Ada di bengkel-bengkel Ya emang bengkel lain lah ya Platnya tuh emang Plat dari bekas mobil apa Dipake gitu Jadi Kalo kata gue sih sebenernya kan Ini plat ada ukurannya semua Plat baru pun gak masalah Tapi Jadinya kan lebih kuat Tapi itu Opini gue ya Terserah deh Gimana Kalo menurut gue Masukannya gitu Oke Jadi mungkin today topic beli dulu Buat yang kepo-kepo Ini ada di Bimmer Atau di Earth Premium Kalian cek aja Atau cek tuh jenis Instagram Kita linknya disini Jangan lupa juga 50k subscriber Kita ada Ngancerin sih Si fake gue guys Jadi Tolong banget bantuannya Dan Mungkin Ya Gue Diki izin pamit Thank you for watching And be the best See you guys Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa